Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di praktikum jaringan komputer Pada modul 6 ini akan membahas tentang routing fundamental Routing merupakan proses transfer data melalui internet network Dari suatu jaringan lokal ke jaringan lokal lainnya menggunakan perangkat router Kita akan belajar perintah dasar pada router Cisco Yang pertama, kita perlu visi, server, switch, router, dan kabel yang sudah dirangkai Nah, kemudian buka router Di dalam router Cisco ini terdapat 3 mode yaitu use mode, privilege mode, dan global configuration Pada mode use mode ditandai dengan simbol binary Untuk melihat ada apa saja yang dapat digunakan, ketikan tanda tanya Yang kedua yaitu privilege mode Untuk masuk ke dalam privilege mode, ketikan enable Pada mode ini ditandai dengan tanda pagar Untuk melihat ada apa saja yang bisa digunakan, ketikan tanda tanya Dan yang ketiga yaitu global configuration Untuk masuk ke dalam mode ini, tuliskan configure terminal atau conf tab Mode ini ditandai dengan config dan tanda pagar Untuk melihat ada apa saja yang bisa digunakan, dapat mengatikan tanda tanya Selanjutnya, kita akan mengganti nama hostname Caranya dengan menuliskan perintah hostname, kemudian nama hostnamenya Misalkan jarkom Nah, disini kita bisa lihat perubahannya Selanjutnya, kita akan memberi password pada saat kita masuk ke router Dengan cara ketikan line console 0 Kemudian ketikan password, misal tekan ABC Nah, kemudian login Nah, selanjutnya untuk memberi password pada privilege mode Terdapat dua cara, yaitu tanpa inskripsi dan dengan inskripsi Untuk tanpa inskripsi, kita dapat memuliskan perintah enable password Dan isi passwordnya, misalkan Cisco Dan yang kedua dengan inskripsi Untuk menuliskan perintahnya, ketikan enable secret Kemudian isi passwordnya, yaitu misalkan jarkom Kemudian untuk melihat konfigurasi yang sedang berjalan Masuk ke privilege mode, kemudian ketikan showrun Disini akan terlihat nama hostnamenya Kemudian password yang di-inskripsi dan tidak di-inskripsi Kemudian disini juga terlihat password untuk routernya Selanjutnya kita uji coba password Kita exit dulu Nah, kemudian masukkan password routernya Yaitu tadi ABC Dan kemudian masuk ke privilege mode Yaitu passwordnya jarkom Selanjutnya kita akan menambahkan IP Masuk ke global configuration Kemudian kita ketikan perintahnya yaitu interface FA Nah, disini kita menggunakan port 0 per 0 Maka tuliskan 0 per 0 Kemudian masukkan IP addressnya Misalkan disini 18.10.21 Dan netmasknya 255.255.255.0 Kemudian aktifkan portnya dengan perintah no shutdown atau no sh Kemudian exit Untuk melihat rencian konfigurasi interface Ketikan show IP interface brief Disini akan terlihat IP yang sudah kita konfigurasi Dan statusnya up Nah, selanjutnya untuk menghapus IP addressnya Kita bisa menambahkan katano Di saat memasukkan IP address Seperti ini Nah, selanjutnya kita bisa menampilkan statusnya seperti tadi Kemudian kita konfigurasi lagi ulang Kita tambahkan IPnya Pada perangkat Cisco ini Ketika tidak ada harus listrik atau perangkat dimatikan Maka konfigurasi akan hilang Mari kita coba Nah, disini kita matikan Kemudian Untuk menambahkan port flash ethernet Bisa klik modul yang cfx Kemudian Masukkan portnya Kedalam perangkat Dan kemudian nyalakan kembali Kemudian kita cek lagi konfigurasinya Dan ternyata memang hilang Nah, kemudian kita konfigurasi ulang Untuk menyimpan konfigurasi agar tidak hilang Kita bisa lakukan di previous mode Dengan perintah write Kemudian coba matikan kembali Dan cek konfigurasinya Nah, disini terlihat bahwa konfigurasinya tidak hilang Perintah selanjutnya yaitu ping dan tracer Pertama, kita masukkan dulu IP pada PC dan server Kita klik PC Kemudian masuk ke IP configuration Kemudian masukkan IP PC-nya itu Misalkan 18, 10, 2, 3 Dan netmasknya yaitu 255, 255, 255, 0 Dan default gateway-nya yaitu IP router-nya Yang selanjutnya yaitu masuk ke server Masuk ke desktop dan IP configuration Terus masukkan IP-nya yaitu 18, 10, 2, 4 Masukkan netmask dan default gateway-nya Yang sama seperti PC Selanjutnya kita close dan masuk ke command prompt Kemudian ketikkan ping dan masukkan IP-nya Misalkan 18, 10, 2, 1 Kemudian untuk tracerd, ketikkan tracerd dan IP-nya Perbedaan dari ping dan tracerd adalah Ping untuk menguju konektivitas host Seperti up atau down host dalam jaringan Sedangkan tracerd untuk mengetahui ruter mana saja Yang dilewati paket untuk mencapai tujuan Perintah selanjutnya yaitu telnet Telnet berfungsi untuk konfigurasi router dari jarak jauh Selanjutnya kita akan mengganti nama hostname Caranya dengan menuliskan perintah hostname Kemudian nama hostname-nya Misalkan jarkom Kemudian kita setting dulu password untuk kartarnya Kemudian setting juga password untuk privilege mode-nya Nah kemudian perintah ternetnya yaitu linevty 04 04 artinya terdapat 5 user yang dapat mengakses secara bersamaan Yaitu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4 Kemudian ketikan password misalkan name Kemudian login Kemudian ketikan exit timeout 50 Berfungsi untuk mengaktifkan auto lock off dengan waktu yang telah ditentukan Selanjutnya uji telnet Masuk ke PC Kemudian masuk ke CMD Kemudian tuliskan telnet dan IP routernya Nah disini kemudian masukkan password dari telnetnya Yaitu name Kemudian masuk ke privilege mode Tadi yaitu passwordnya jarkom Disini kita konfigurasi router seperti langsung pada routernya Jadi tidak ada batasan Perintah selanjutnya yaitu backup dan restore Backup dan restore digunakan untuk memudahkan kita dalam mengatasi kerusakan hardware atau software iOS Masuk ke privilege mode Kemudian ketikan copy running config tftp Nah disini masukkan IP servernya Kemudian masukkan nama filenya Misalkan backup jarkom Sebelum kita restore Kita ubah dulu hostname nya Menjadi misalkan modul 6 Kemudian kita ke perintah restore Yaitu ketikan copy tftp running config Kemudian masukkan IP servernya Kemudian masukkan nama file backupnya Yaitu tadi backup jarkom Nah disini dapat terlihat ketika kita restore Hostname nya berubah menjadi jarkom Ini karena tadi saat kita backup namanya yaitu jarkom Sekian untuk praktikum modul 6 ini Terima kasih Selamat mengerjakan laporannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh